57 imigran rohingya masih bertahan di lokasi penampungan di Panti Tunasosial, Desa Ladong, pasca terdampar pada minggu pagi menunggu relokasi. Sementara 185 imigran di Kabupaten Pidi juga masih menunggu upaya relokasi dari pemerintah pusat. Empat hari usai terdampar, 57 imigran rohingya masih berada di penampungan sementara di rumah Panti Tunasosial, Dinasosial Aceh, Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Sejumlah lembaga yang menangani kasus pengungsi internasional seperti UNHCR serta IOM mulai berdatangan untuk memberikan bantuan, perlindungan, serta pengawasan kepada imigran rohingya tersebut. Selain di Aceh Besar, Senin sore 185 imigran rohingya kembali terdampar di Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi. Kondisi pengungsi memprihatinkan karena banyak wanita dan anak-anak serta beberapa di antaranya mengalami gatal-gatal, biare hingga demam. Sementara menurut perwakilan UNHCR, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait relokasi imigran. Karena pada saat ini kita masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang berada di Jakarta. Untuk saat ini, tim UNHCR sendiri sedang berkoordinasi juga baik di level lapangan maupun di level Jakarta. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah Aceh Besar, pemerintah Aceh, dan juga pemerintah pusat untuk penanganan pengungsi rohingya kedepannya itu akan seperti apa atau akan dipindahkan kemana. Karena wewenang dari penempatan pengungsi luar negeri tidak berada di UNHCR itu sendiri, namun berada di pemerintah. Saat ini total seluruh imigran rohingya yang terdampar selama sepekan berjumlah 242 orang. 57 imigran rohingya di Aceh Besar dan 185 orang di Kabupaten Pidi yang juga akan segera direlokasi sebelum awal Januari mendatang.